Terima kasih telah menonton Oke Sobat CS Kui, untuk di segmen Jalan Jalan Virtual kali ini, saya akan mengajak Sobat CS Kui untuk mengunjungi sebuah alun-alun baru di kota Tasikmalaya Alun-alun apakah itu? Nah, yang penasaran, bisa tonton video ini sampai selesai ya Tapi sebelum lanjut, saya minta dukungannya dulu buat channel ini Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar Sobat CS Kui semua gak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini Wow, bagus banget Begitu kesan yang muncul saat saya mendatangi alun-alun dadaha kota Tasikmalaya Yang berada di Jalan Lingkar Dadaha, Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Menjadi bagus banget karena usai direpitalisasi sejak awal Maret 2023 lalu Kini, fasilitas publik yang dulunya berupa area lapangan terbuka yang bisa digunakan untuk pacara, olahraga, kuliner, dan penyelenggeraan berbagai event itu Berubah tampilannya menjadi lebih tertata dengan beragam fasilitas yang dimilikinya Dan untuk perhari ini pengerjaan repitalisasi penataan sudah beres Terlihat disini ada beberapa fasilitas sudah terlihat progresnya dan sudah finishing Sebut saja seperti podium pacara dengan latar tulisan berukuran besar Kota Tasikmalaya berwarna merah dilengkapi jajaran pilar-pilar kokoh Dan area pintu gerbang dengan hiasan sepanjang pujang raksasa Yang diapit beberapa pilar pirat Serta identitas nama lokasi bertuliskan alun-alun dadaha Sementara itu, fasilitas lainnya yang sudah terpasang diantaranya Playgun atau lokasi bermain anak-anak Beberapa ornamen payung gelis, jajaran lampu hias, kursi, taman Serta beberapa pohon baru yang sengaja ditanam Sehingga menambah suasana menjadi lebih asri Bagi sobat CSKU yang belum tahu Pembangunan ini merupakan program yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat Dengan biaya mencapai 11,5 miliar yang rampung di pertemuan bulan Oktober tahun ini Setelah selesainya alun-alun dadaha Diharapkan akan menjadi daya tarik wisata baru bagi warga kota Tasik Malaya dan sekitarnya Jadi, dengan adanya penataan lapang dadaha oleh Pemprov Jabar Saya sebagai warga Tasik menyambut baik Berarti adanya penambahan area terbuka bagi warga masyarakat kota Tasik Dan sekitarnya untuk pemangfaatannya Semoga dengan wajah baru lapang dadaha Diharapkan akan menjadi daya tarik wisata baru Bagi masyarakat yang akan mengunjungi baik untuk sekedar olahraga Swapoto, kulineran, ataupun sengaja menikmati suasana Dan mencoba berbagai fasilitas baru yang dimilikinya Saya juga berharap alun-alun dadaha dengan tampilan baru ini Dapat dinikmati seluruh warga masyarakat dan dirasakan manfaatnya Selain itu, keberadaannya benar-benar dapat dijaga Dan berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Terutama warga sekitar komplek dadaha Karena peran serta masyarakat sangat penting Terutama dalam ikut menjaga keberadaan lapang dadaha ini untuk kedepannya Baik dari aspek kebersihan, kenyamanan, dan keindahan Terima kasih telah menonton! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh